Ada satu cerita, satu ketika saya diberi kesempatan atau bertemu dengan owner pemilik motor E-Racking Cobra ini, beliau mempercayakan saya atau memberi saya tantangan untuk merestorasi motornya. Beliau ingin bernostalgia pada saat motor ini lahir di jaman tahun 1993 dan beliau ingin merestorasinya agar motor ini kembali menjadi kenangan untuk sekarang. Tidak semudah ini membangun motor atau menggabungkan motor klasik pada tahun 1993 dengan gaya modern seperti ini. Motor ini kita bangun dari nol ya dan membutuhkan waktu dari nol sampai menjadi seperti ini kurang lebih kita membutuhkan waktu selama 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam E-Racking Nusantara. Hari ini saya berkesempatan untuk mereview salah satu unit kendaraan bermotor yaitu Yamaha E-Racking tahun 1993 yang pada umumnya motor ini dikenal dengan sebutan E-Racking Cobra. Terima kasih telah menonton! Mereview satu persatu part apa saja yang dipasangkan atau yang digunakan di motor E-Racking Cobra tersebut. Sebenarnya motor ini bergaya klasik ya karena lahir di tahun 1993 itu di eranya motor-motor sport klasik mulai bermunculan. Tapi dengan modifikasi motor ini kita tambahkan part-part yang berkonsep modern. Kita akan bahas yang pertama, kita akan bahas bagian cockpit-nya dulu. Kita bahas bagian atasnya dulu dari mulai stang. Kita menggunakan stang motor ini milik Yamaha Scorpio New. Kenapa kita menggunakan stang Yamaha Scorpio New ini posisi dan ukurannya sangat pas untuk di motor E-Racking Cobra ini dengan bentuk yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek sehingga digunakan cukup nyaman. Di bagian kedua, kita di bagian klaim stang ini menggunakan milik motor Yamaha Sabre tapi dengan part originalnya dengan finishing chrome. Di segitiga, sebenarnya motor E-Racking Cobra ini segitiganya berwarna hitam. Tapi kita sedikit kasih sentuhan modern dengan kita ganti punya segitiga E-Racking New dengan tambahan baut-baut pro-bolt, baut segitiga atas pro-bolt seperti ini. Gas spontan yang digunakan di motor E-Racking Cobra ini kita menggunakan domino dengan yang ada bearing-nya yang bearing atau menggunakan roller sehingga dia lebih ringan dengan cukup dengan dua jari saja kita bisa memutar gasnya. Sedangkan kabel gasnya kita menggunakan yang serat karbon sehingga menambah kesan racing-nya motor ini. Di bagian pengereman, kita menggunakan originalnya Yamaha R25 di bagian handgrip, kita mengaplikasi milik Kawasaki KZ Original kenapa kita menggunakan punya Kawasaki? Karena dari teksturnya sangat lembut sekali. Di bagian sepion, kita mengaplikasikan sepion variasi atau yang bisa disebut juga sepion universal. Di bagian kokpit juga kita tambahkan voltmeter fungsinya agar kita mempermudah pengecekan voltmeter atau voltase aki. Dari bagian depan, kita mengaplikasikan lampu D-Maker dengan lisensi D-OT. Tapi kita tetap mempertahankan keoriginalitasnya dengan batok R-Eking-new dan bracket-bracket lampu kita pertahankan orisinilnya. Dan lampu sen juga, sebenarnya ini bukan original Yamaha-nya ya tapi kita kasih sentuhan modern dengan kita kasih lampu sen variasi seperti ini sehingga cukup membuat kesan motor ini tetap manis, elegan, dan sporty. Selanjutnya, kita bahas di bagian kaki-kaki. Ada yang unik. Ini handmade atau buatan karya anak bangsa. Air R-Eking itu kan saat pengereman depan dia kadang tidak stabil. Fungsi dari gembok fog ini untuk menyetabilkan motor Air R-Eking ini saat pengereman atau pas kita manuver sehingga dia lebih stabil dan fungsionalnya sebenarnya untuk menyetabilkan bagian kaki-kaki depan motor Air R-Eking ini ini sepakbor Yamaha Air R-Eking Cobra Original atau NOS. Selanjutnya, kita bahas di bagian pengereman. Kaliper-nya sendiri, motor ini mengadopsi dari merek Nisin, dua piston. Di bagian disk-nya, disk depannya kita mengadopsi piringan besar ukuran 300 mm dengan model floating dengan model floating dan semuanya tidak PNP begitu saja. Seperti bracket-nya ini kita custom. Custom CNC sehingga dari segi bentuknya atau kerapihannya ini lumayan sangat rapih sekali. Dan model piringan depan ini modelnya ini flat. Nah, sehingga membutuhkan adapter lagi. Adapternya ini pun kita CNC juga. kita custom juga. Di bagian trims atau velg kita menggunakan dari produk Rossi. Di bagian depan kita menggunakan ukuran 160 dan ukuran bannya 275-18. Kita menggunakan produk dari TDR karena emang ukurannya yang sangat besar sehingga membuat kesan kokoh di bagian kaki. Kita akan membahas di bagian tanki. Di bagian tanki kita menggunakan tanki original Yamaha-nya tapi tidak menghilangkan bawaan lahir atau tahun lahirnya. kita akan turun ke bagian mesin. Di sini ada yang unik. Part-part yang digunakan di sini itu handmade. Di sini ada kari anak bangsa yang perlu diapresiasi. Contohnya seperti baut head di atas ini. Di bagian karbu ada juga tutup karbu yang emang agak unik sih. Dia buatan dalam negeri juga karya anak bangsa yang perlu diapresiasi. Sehingga motor ini kesannya lebih modern. Lebih modern atau terlihat lebih elegan. Kita ke klem karbu. Klem karbu ini juga kita sangat kesulitan sekali mencarinya. Karena kita menggunakan klem karbu dan selang hawa ini tetap kita mencari barang yang original tetapi dengan finishing krum. Dengan tutup lubang hawa ini juga kita menggunakan custom juga. Custom CNC juga. Dan baut-baut block cutter ini sebelah kanan kita tetap menggunakan baut-baut stainless custom ya. Custom-custom baut-baut Pro Bowl spek mesin motor air racking ini CC-nya tetap kita pertahankan 135 cc tapi dengan sedikit porting di bagian headnya sudah lumayan lah untuk tenaga motor ini. Selanjutnya kita membahas bagian arm kaki-kaki belakang motor air racking ini. Di bagian step kita kasih sedikit sentuhan modern kita menggunakan milik air racking new peredam sehingga tampilannya agak sedikit modern atau terlihat lebih mewah. Di bagian step atau pijakan kaki belakang kita menggunakan Yamaha Virago di bagian swing arm belakangnya kita menggunakan Yamaha GT dia bentuknya bulat tapi atasnya dia bersirip sehingga tumpuan atau kekuatan motor ini sangat-sangat kuat dan stabil di bagian shockbreaker kita mengaplikasikan produk dari KTC Extreme ukuran 340 double click di bagian kenapot kita menggunakan YKJ kolong stainless sehingga suaranya dia lebih redap di bagian paha rem belakang kita mengaplikasikan Yamaha Bison bagian bosing belakang kita balik lagi ini karya anak bangsa juga ini custom dari bahan Duralium dan CNC juga bagian belakang kita menggunakan lampu LED kita ke gear dan rantai kita mengadopsi dari produk SSS dengan ukuran gear belakang 37 dan depan 15 lanjut ke bagian behel ada yang unik nih behel sampingnya kita custom lanjut ke bagian jok sebenarnya motor ini berkonsep Bandung Style dan yang terakhir dengan keseluruhan motor ini sudah dilindungi dengan nano coating by Pinky Guard Cilegon dan selamat menikmati